Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah. Serta informasi terupdate program-program terbaru dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berita gembira. Hos untuk masyarakat yang memiliki BPKB, baik BPKB motor maupun mobil. Dan berlaku mulai 2023. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang selalu stay dan mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, silakan kalian like dan subscribe channel ini. Supaya nantinya kalian bisa mendapatkan informasi terupdate. Serta terbaru dari kami. Mengenai bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dan informasi program-program terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu informasi tentang bansos-bansos dari pemerintah. Serta program-program terbaru dari pemerintah. Silakan kalian tonton videonya. Dan link videonya ada di deskripsi video ini. Serta tinggalkan rejak dengan cara like dan komen nama asal daerah kalian masing-masing. Supaya kalian berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini. Yang pemenangnya akan kami umumkan setiap akhir bulan. Dan baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya siap-siap. Mulai tahun 2023. Khususnya untuk kalian pemilik BPKB kendaraan bermotor. Baik itu sepeda motor maupun mobil. Jadi mulai tahun 2023 besok. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Akan mengembangkan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Menjadi elektronik. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Direktorat Keregistrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Atau Diregiden Korlantas Polri. Yang mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang mengembangkan BPKB elektronik. Dengan teknologi yang lebih canggih. Lebih simpel dan tentunya lebih mudah. Rencananya BPKB terbaru ini akan mulai diterapkan di tahun 2023 yang akan datang. Dan perlu kita ketahui bersama nantinya BPKB elektronik tetap akan berbentuk seperti buku. Hanya saja akan disematkan chip yang memuat data kendaraan bermotor yang terhubung dengan arsip digital. Seperti kita ketahui bersama bahwa BPKB ini merupakan salah satu dokumen yang sangat penting bagi kendaraan selain STNK yang wajib dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor. Karena jika kendaraan tidak dilengkapi dengan BPKB serta STNK, maka bisa dianggap bodong. Sekarang pertanyaannya adalah apa saja keunggulan BPKB elektronik dan apa saja keuntungan bagi kita. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman supaya tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Jadi teman-teman sosial semuanya, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB adalah tanda bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor. Baik itu sepeda motor maupun mobil. Dan dokumen ini biasanya mencantumkan identifikasi kendaraan. Kemudian identitas pemilik, asal-usul, riwayat kepemilikan maupun data fisik dari kendaraan tersebut. Dan buku resmi kepemilikan kendaraan ini dikeluarkan oleh Sat Lantas atau Satuan Lalu Lintas Polri. Pembuatan BPKB ini biasanya dilakukan di masing-masing daerah, tempat, domisi, list, tempat. Dan meski nanti namanya akan berubah menjadi BPKB elektronik, bentuknya bukan diubah menjadi aplikasi yang dapat diunduh pada ponsel. Namun bentuknya lebih menyerupai paspor elektronik atau e-paspor yang dilengkapi dengan chip. Jadi BPKB elektronik memiliki fungsi yang tak jauh berbeda dengan BPKB yang ada sekarang ini. Hanya saja, BPKB elektronik nantinya akan lebih simpel dan mudah terutama untuk urusan multa. Dan tidak hanya pada kendaraan baru saja. Kelengkapan surat seperti STNK dan BPKB pemilik sebelumnya juga harus ada ketika membeli sebuah kendaraan sekon ini. Berguna melindungi atas nama kepemilikan kendaraan agar data-data sebelumnya tidak disalahgunakan. Dan jika kalau kita bandingkan BPKB saat ini, BPKB elektronik mengalami sejumlah pembaruan digital yang pastinya akan memberikan banyak manfaat. Dan berikut ini beberapa keunggulan BPKB elektronik yang sedang dikembangkan oleh Core Lantas Polri. Jadi BPKB elektronik ini akan dilengkapi dengan ekosistem teknologi yang berisi chip. R-Chip digital dan aplikasi. Chip dikatakan berfungsi menyimpan data kendaraan hingga memudahkan akses. Jadi teman-teman apabila nanti sudah berlaku efektif, jagalah BPKB elektronik kita jangan sampai terkena gesekan benak kasar atau cairan. Yang bisa merusak chip sehingga membuatnya menjadi tidak bisa terbaca oleh sistem elektronik. Kemudian keuntungan yang kedua, BPKB elektronik terintegrasi dengan stake holder. Chip yang tertanam dalam BPKB elektronik akan terintegrasi single data. Sehingga seluruh data mengenai kendaraan tersebut dapat dengan mudah diketahui. Dan stake holder tersebut antara lain seperti begadean, perbankan, hingga industri keuangan. Akan tergabung dalam single data BPKB elektronik. Jadi integrasi ini diyakini akan mempercepat proses pengurusan dokumen kendaraan yang saat ini membutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 bulan lamanya. Dan melalui BPKB elektronik, pengurusan dokumen hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Kemudian keuntungan yang ketiga, BPKB elektronik dapat meminimalisir tindak kriminal atau kejahatan. Jadi BPKB elektronik juga dapat menekan sejumlah pelanggaran yang kerap dilakukan masyarakat ketika melakukan cicilan seperti pemalsuan hingga duplikasi surat kendaraan. Tindak kriminal lainnya, antara lain adalah penjualan motor atau mobil hasil curian dengan BPKB atau STNK palsu. Yang jelas, ini sangat merugikan masyarakat. Maka dengan adanya BPKB elektronik nanti, diharapkan akan meminimalisir tindak kejahatan atau kriminal. Baik, teman-teman sosial semuanya. Kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.